Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di kaya kew channel bagaimana kabarnya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya setting CCTV SPC6n dengan menggunakan kabel LAN atau kabel UTP nah disini jadi kita tidak perlu menyetingkan wireless atau WiFi ya Oke baik sebelum lanjut ke tutorialnya saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia menukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak juga bagi kalian yang sudah mau menonton video ini bagi kalian yang baru tahu channel ini atau mungkin baru pertama kalinya tahu channel ini jangan lupa tekan tombol like comment share dan subscribe ya Oke baik kita langsung saja mulai tutorialnya nah disini saya akan melihatkan kepada kalian bahwa CCTV ini sudah terhubung menggunakan WiFi atau tersambung dengan wireless ya di sini saya akan melihatkan terlebih dahulu Hai 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 seperti ini ya sini CCTV tapi juga sudah bisa berputar-putar sudah terhubung ya dan disini nanti kita akan menghapus device-nya terlebih dahulu biar kita mulai dari awal ya jadi kalian itu nantinya tidak akan bingung ya Oke kita langsung saja hapus terlebih dahulu perangkatnya tahap terlebih dahulu perangkatnya Oke setelah terhapus lalu kita reset terlebih dahulu kita tekan tombol di bawah ini dengan lama nah disini sudah berhasil mengatur ulang lalu kita siapkan dan juga kabelannya kita siapkan untuk koneksinya sambil menunggu ini selesai kita pindahkan dulu biar kita menggunakan untuk melakukan konfigurasi WiFi pada perangkat Oke disini kalian bisa pasangan atau colokkan di pot 123 atau 4 disini saya akan colokkan di pot 1 eh sudah biarkan seperti ini ya jadi biarkan seperti ini disini disini bisa kalian perhatikan lampu sudah bergede biru ya ya lalu kita langsung saja pasangkan kita langsung saja pasangkan kabel lannya di pot lannya kita pasangkan ya Oke kita sudah pasangkan dan kemudian kita kembali ke menu HP atau ke layar HP eh disini ada satu perangkat karena memang ada dua perangkat ya di tempat saya dan disini kita akan mulai menambahkan lagi kita tekan tanda plus ya lalu disini kita langsung saja pindah kode kode HR nya oke oke jika sudah dipindahi kita tunggu sebentar oke jika sudah kita tambahkan nah disini sudah seperti ini ya jadi kita tidak perlu setting setting lagi kita langsung colokkan di sini lalu kita tambahkan seperti itu lalu kita lanjutkan saja di bagian ini kalian bisa mengganti kata sandinya jika diperlukan kalau tidak perlu ya enggak apa-apa enggak usah diganti kata sandinya ada di bawah CCTV ini ya oke di sini tidak akan saya ganti saya langsung kembali saja lalu kita lanjutkan lalu kita lanjutkan dan disini kita beri nama bebas sesuai selera kalian mungkin di ruang tamu ruang tamu seperti ini ya seperti ini ya lalu kita simpan nah disini sudah selesai kita menambahkan dalam settingan tadi tidak perlu kita menyetting jadi seperti itu ya caranya sangat mudah sekali disini bisa kalian perhatikan lampunya biru ya lampunya biru lalu jika kita lepas kabel lainnya ini akan berwarna merah ya jadi kita praktekkan saja oke disini sih saya akan lepas saya akan lepas ya lalu apa yang terjadi disini nah disini sudah berkedip merah dan di aplikasi pun juga tidak bisa kita operasionalkan karena memang sudah tidak tersambung dengan internet lagi nah jadi tidak bisa kita gerakan oke mungkin sampai disini dulu untuk video tutorial kali ini jika ada salah kata saya mohon maaf jumpa kembali di video saya selanjutnya terima kasih sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati